. Hadiri Wisuda Dante, Angger Dimas ingatkan soal sidang kasus kematian putranya. Angger Dimas turut menghadiri acara Wisuda Putranya, Raden Andante Halif Pramuditio alias Dante. Sayangnya, Dante tak bisa hadir merayakan kelulusannya, usai menamatkan pendidikan di jengjang TK Lantaran telah lebih dulu berpulang. Diketahui, Dante diketahui meninggal dunia pada tanggal 21 Januari tahun 2024. Sehingga di hari kelulusannya, kedua orang tuanya, Angger Dimas dan Tamara Tiasmara yang hadir untuk mewakili. Melalui unggahan Instagram sahabat Tamara, Soraya Rashid, Angger dan Tamara tampak naik ke atas panggung bersama saat menerima plakat dan sertifikat kelulusan Dante. Tangis Tamara pecah saat guru Dante memeluknya di atas panggung. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Angger Dimas pun menuliskan pesan haru di hari kelulusan putranya. Angger pun menuliskan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah yang menyediakan waktu khusus untuk mengenang putranya. Hari ini hari kelulusanmu, terima kasih at binamanusa.it sudah memberikan satu segmen untuk Anda Dante. Tulis Angger Dimas dikutip dari unggahan Instagram pribadinya at Angger Dimas, Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024. Lalu, Angger pun mengingatkan soal kelanjutan kasus kematian putranya. Angger menulis pesan kepada Dante bahwa perjuangannya untuk mendapat keadilan demi Sam Putra akan menemui babak baru, di mana persidangan segera dimulai, di bulan Mei lalu, pria yang berprofesi sebagai disjoki ini menyebut jika kasus kematian putranya sudah dinyatakan P-21 dan siap untuk dilimpahkan kekejaksaan negeri. Artinya, tak lama lagi tersangka kasus kematian Dante akan segera menjalani sidang. Sidang sebentar lagi seharusnya dimulai, tolong semangati Bapak Yamas. With love, Bapak, tandasnya. Terima kasih telah menonton!